musik terus ada kawat tembaga lalu 5 buah paperclip selanjutnya dan selanjutnya ada alat pembatu untuk bunting dan isolatif setengah pertama adalah melitkan kawat ke dalam paku berapa nanti jumlahnya terserah barangkali 1 sampai 20 dan hasil yang setelah dililitkan hasilnya seperti ini jadi seperti ini kita jadikan sebuah bulatan di sisi kanan dan kirinya nah setelah itu kita tempelkan di baterai seperti ini akan jadi seperti ini nah kalau ada jadi seperti ini kita coba dengan buktikan induksi magnetik dengan paperclip seperti ini seperti ini jadi magnet ini bisa membuat paperclip ini menempel jadi induksi magnetik bisa dibuktikan kita akan coba untuk lilitan yang lebih sedikit apakah yang akan terjadi dengan lilitan yang lebih sedikit ini sehingga kita menyimpulkan bahwa jumlah lilitan sangat mengaruhi kuat arus semakin banyak lilitan semakin banyak semakin besar medan magnetnya dan semakin sedikit lilitan semakin kecil gaya medan magnetnya jadi kita akan melakukan pembahasan yaitu tentang pengertian induksi magnetik sendiri yaitu artinya adalah kuat medan magnet akibat adanya kuat arus yang mengalir di dalam produktor yang mana produktornya ada paku kemudian arusnya dihasilkan dari baterai jumlah lilitan maka akan semakin besar pula kuat medan magnetnya sedikit lilitannya ini akan semakin kecil pula gaya tarik manitnya kami menghiburkan bahwa perjumpaan tadi jumlah varian lilitan ternyata mempengaruhi besar kecilnya kuat medan magnetik selamat menikmati selamat menikmati